selamat pagi sobat CIC salam sukses dalam belajar mengaji sosiologi saya Eparo Yandi kita hari ini akan belajar tentang sosiologi pedesan membahas sosiologi pedesan itu cakupannya cukup luas banyak sekali apalagi untuk konteks masalah di Indonesia masalah di Indonesia ini misalnya ada bukan hanya berbicara tentang masyarakat pegunungan pedesaan yang mereka tinggal di daerah-daerah pegunungan seperti misalnya masyarakat badui ada juga misalnya orang rimbah itu kan di daerah-daerah pegunungan dan mereka sangat tergantung kepada sumber daya alam mengapaatkan dan mengelola sumber daya alam ada juga misalnya masyarakat pedesaan yang tinggal di wilayah lereng gunung misalnya di lereng-lereng gunung Merapi itu banyak sekali petani-petani yang melakukan suatu pengelolaan sumber daya alam seperti sayur-sayuran buah-buahan ada juga di Indonesia ini masyarakat pedesaan yang tipenya masyarakat pesisir masyarakat pesisir ini berbeda dengan masyarakat pertanian yang ada di wilayah pegunungan ataupun wilayah di lereng gunung ataupun di wilayah dataran-dataran biasa sehingga ini sangat unik maka ini akan dikaji akan kita bahas dalam mengaji sosiologi apa sih yang bisa kita ambil manfaatnya apa sih yang bisa kita lihat dari masyarakat pesisir ini apa sih yang bisa kita contoh dari masyarakat pesisir ini sehingga masyarakat apa yang sosial, ekonomi, budaya, ekologi dan politik yang ada di masyarakat pesisir ini bisa dijadikan suatu contoh untuk pelajaran bagi kita sebagai bukan hanya sebagai akademisi ya sebetulnya karena mengaji sosiologi ini sebetulnya ya hikmahnya ingin bermanfaat untuk semuanya jadi sosiologi sosiologi ini saya tidak ingin sosiologi hanya berbicara tentang teoritis yang memang itu diranahnya akademis tapi saya coba bagaimana berangkat dari data-data empiris yang ada di Indonesia kita belajar disitu misalnya masyarakat pesisir ini sekitar 15% desa pesisir ini sekitar 15% dari desa-desa non pesisir yang ada di Indonesia menurut data BPS 2016 sehingga apabila dimanfaatkan pengelolaan sumber daya pesisir ini luar biasa apalagi Indonesia punya cita-cita menjadi maritim dunia ini kan luar biasa tapi sebelum itu bagaimana kita bisa memahami keadaan layan yang ada di Indonesia apabila data empiris yang didapatkan itu tidak valid tidak sesuai sehingga kebijakan yang lahir itu juga akan melahirkan suatu kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai pula apa yang kita bisa pelajari dari masyarakat pesisir misalnya tentang tipologinya ada tipologi layan yang penuh dia penuh menangkap ikan dan semuanya ketergantungan terhadap sumber daya perikanan dan kelautan sebagai relung dimana dia hidup sebagai suatu simbol dimana dia mendefinisikan hidupnya sebagai layan sehingga dia memiliki suatu modal misalnya modal kultur modal budaya sebagai seorang layan yang secara turun temurun bahkan melakukan suatu pemanfaatan dan pengolahan sumber daya layan sampai ke anaknya dia pun bahkan turunan dari ayahnya dalam mengolah sumber daya kelautan dan perikanan ada juga misalnya nelayan yang sambilan nelayan sambilan ini dia sebagai nelayan dia sebagai nelayan profesinya dia sebagai nelayan tetapi dia punya sambilan lain atau punya pekerjaan lain misalnya dia punya mengobatan padisawa ketika misalnya musim badai di laut dia mengopatkan lahan padinya untuk menanam padi dan dia kelola itu bisa atau bisa dia berjualan di pasar tradisional itu bisa dan bukan hanya berjualan ikan tapi berjualan sayuran itu itu bisa saja dan ada misalnya nelayan yang sambilan saja nelayan yang sambilan saja ada nelayan yang sambilan saja nelayan yang sambilan saja ini dan bukan sambilan utama kalau yang kedua itu tadi sambilan nelayan sambilan utama yang kedua itu dia posisi pertamanya sebagai nelayan sambilan yang utama itu tetapi dia punya pekerjaan lain yang tadi saya sebutkan tapi nelayan sambilan yang hanya sambilan saja dia mungkin hanya melaut sebulan sekali dua kali tapi pekerjaan pokoknya bukan itu misalnya pekerjaan pokoknya sebagai penjual apa ya sayuran misalnya di pasar tapi sebulan sekali dia pergi laut ikut mengkenangkap ikan itu bukan bukan nelayan sambilan utama dan bukan nelayan sambilan bukan nelayan utama dan bukan nelayan sambilan utama itu bukan tapi dia termasuk nelayan sambilan tapi yang unik sebetulnya di nelayan itu bukan hanya pembagian seperti badan pusat statistik yang barusan bagikan ya berikan tetapi di nelayan itu bisa kita tipologikan berdasarkan teknologi misalnya bagaimana melihat nelayan vision vision tradisional ini kan bagaimana misalnya nelayan yang tradisional ini biasanya nelayan kecil dia hanya menggunakan perahu tempel dan perginya pun berangkat pagi pulang sore ya misalnya nangkap ikan kecil ada banyak ikan layur layur tongkol dan biasanya mereka kebutuhannya untuk menuhi kebutuhan rumah tangga saja biasanya dijual pun ke tetangga tetangganya biasanya istrinya punya anggota harisan punya anggota masjid taklim disitu punya anggota kelompok bersih bersih disitu ada paling disekitar situ saja jualannya dan utamanya untuk menuhi kebutuhan kebutuhan rumah meskipun saat ini di lapangan misalnya kapal-kapal kecil ini bisa digunakan untuk menakam lobster yang dilarang oleh pemerintah ada perbedaan memang dalam memberikan makna tentang sumber daya laut perspektif pemerintah dan perspektif nelayan itu pasti berbeda ketika saya tanyakan ke lapangan kenapa berbeda kenapa mereka berbeda karena yang bukan hanya sekedar kebutuhan tapi tadi yang saya sebutkan sebagai relung sebagai relung kehidupan mereka mereka memang sudah kehidupannya secara disimboliskan sudah sebagai seorang layan dan mereka kesehariannya tergantung terhadap pendapatan dan perolahan sumber daya kelautan dan perikanan tersebut disitu karena bagi mereka sumber daya laut tidak akan habis-habis sumber daya laut itu tidak akan habis sedangkan perspektif pemerintah kan beda lagi kalau kelebihan eksploitasi ini bisa berbahaya harus seimbang antara proses-proses penangkapan itu ada proses-prosesnya tidak boleh lebih yang kedua ada pospision ini biasanya alat tangkap payang dia sudah alat tangkap payang dan biasanya 5-10 orang bahkan bisa 15 orang dan ini biasanya ada yang satu malam sampai malamnya sampai besok dia pulang ada yang 2 hari 3 hari dia menangkapnya ikan tongkol kebanyakan dia ikan tongkol cumi yang besar-besar rumah ya dan mereka tujuannya dijual ke pasar tradisional pasar-pasar tradisional pasar-pasar di daerah-daerah sekitarnya yang ketiga ada komersial komersial fisior dia sudah tujuannya bukan hanya domestik tetapi sudah dijual ke ekspor misalnya dalam penangkapan melalui alat tangkap perempuan biasanya dia bukan hanya menangkap ikan tongkol-tongkol besar bisa cekalang dan bahkan bisa ikan tuna dan yang ketiga ada industrial fisior biasanya industri-industri industri-industri besar dan bisa mereka dua bulan tiga bulan nelayan dan kalau misalnya ada kebijakan tentang pemberian alat tangkap kapal yang lebih canggih kepada nelayan empat nelayan ini ya harus melihat kondisi di lapangan nelayan ini seperti apa harus disesuaikan bantuannya karena tidak bisa misalnya yang hal layan tradisional pertama itu untuk mengubah kebiasaan dari melaut satu hari menjadi tiga hari bahkan menjadi dua hari itu sulit sekali apalagi seminggu dua minggu menjadi sebulan itu sulit sekali karena terkait dengan sosial ekonomi dan budaya one fish one day terkait dengan sosial budaya karena misalnya kalau dia awalnya nelayannya menangkap ikan satu hari kemudian dia menangkap ikannya menjadi satu minggu maka bagaimana tanggung jawab dianya di rumah di urusan rumah tangganya rumah tangga nelayan tersebut otomatis harus ada suatu proses yang bertahap menyesuaikan diri istrinya harus bisa mengelola menjadi kepala rumah tangga ketika suaminya pergi melawat seperti itu terkait dengan karakteristik nelayan sekarang ya karakteristik nelayan tentunya tergantung bagaimana sebetulnya geografis budaya sosial ekonomi dan ekologi wilayah tersebut karena kalau misalnya ada pengelolaan yang berbasiskan pemerintah ada yang memang pengelolaan sumber daya laut itu dikelola oleh adat seperti sasi seperti ada fang lima laut di Aceh hak-hak ulayat itu ada yang pengelolaan-pengelolaan yang memang berbasis masyarakat adat atau desa adat berbicara tentang karakteristik masyarakat pesisir setidaknya ada lima poin pertama berbicara tentang sistem kepercayaan ini sangat kuat sekali bahkan di nelayan yang terbuka pun ini luar biasa sistem kepercayaan kalau ada kapal baru misalnya disitu ada syukuran dulu sembeli ayam makan bersama dan minta didoakan kepada sesepuh misalnya kalau di pelabuhan ratu itu yang dituakan disitu itu minta didoakan dulu karena bagi mereka itu memiliki makna yang spiritual yang luar makna yang sakral mau tidak mau harus karena demi keamanan mereka dan ada rasa ketenangan ketika melaut itu akan ada banyak mendapatkan ikan di laut itu sistem kepercayaan walaupun misalnya di daerah-daerah lain ada yang sistem kepercayaan kayak perayaan nelayan itu bagaimana sembeli kepala kerbau dibuang ke laut tapi untuk di pelabuhan ratu misalnya sudah diganti dengan bagaimana menaburkan benih-benih ikan seperti lobster ke tengah laut itu seperti yang kedua tentang sistem pengetahuan terkait dengan sistem pengetahuan ini bagaimana sebetulnya kreativitas aktivitas budaya di masyarakat masyarakat nelayan tersebut dalam menciptakan atau memodifikasi berbagai alat tangkap baik itu jaring ataupun bagan pancing alat tangkap rumput itu dikembangkan disesuaikan dengan perkembangan perkembangan teknologi yang saat ini bagan bagan itu kan luar biasa misalnya asli karya nelayan Indonesia dari bugis bagan itu bisa kalau dengan bagan kalau keadaan misalnya covid-19 ini cocok ini pakai bagan aktivitas nelayan secara global ekspor impor kan terpengaruhi bagaimana ekspor impor nelayan sehingga nelayan yang tadi vision ini nelayan vision 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 bisa subsisten bisa survival dia menjual ke tetangga tangganya ke pasar pasar tradisional itu bisa meningkat sistem bisa meningkat pendapatannya seperti itu terkait dengan sistem pengetahuan tadi sistem pengetahuan bisa saja pengelolaan sumber daya laut itu berdasarkan desa adat kalau misalnya di Aceh hari Jumat tidak boleh nangkap ikan kalau misalnya ada sistem jonasinya ini wilayah ini tidak boleh ditangkap ikan karena untuk kepentingan ekologis dan juga untuk kepentingan keberlanjutan sumber daya alam tersebut yang ketiga tidak bisa kita lepaskan berbicara tentang peran perempuan peran perempuan nelayan ini luar biasa berbicara tentang perempuan nelayan ketika misalnya nelayan ditinggalkan bagaimana misalnya istri ibu istri dari nelayan ini menjadi kepala rumah tangga mengatur sistem ekonomi keluarganya membangun suatu jaringan sosial dengan keluarga keluarga nelayan non nelayan bisa saja misalnya dalam bentuk arisan pengajian terus juga ikut kelompok-kelompok keluarga usaha KM terus juga ikut ke ikatan-ikatan orang tua di pendidikan SD SMP SMA disini ikatannya luar biasa dan bisa menjual hasil tangkapan-tangkapan yang didapatkan oleh nelayan ini kepada melalui jaringan-jaringan istrinya ini ini kan luar biasa yang ke empat terkait dengan struktur sosial sebetulnya posisi nelayan itu seperti apa posisi nelayan kalau misalnya di kalian baca pengantar masyarakat pesisir kayak Prof. Arief Satria dimana nelayan-nelayan di Jepang misalnya kenapa mereka tidak mau perempuan itu menikah dengan nelayan di Jepang karena sudah tidak secara struktur sosial dalam stratifikasi ya stratifikasi vertikal misalnya mereka ada di posisi yang tidak menjadi tujuan para perempuan untuk menikah dengan nelayan ini kan luar biasa posisi-posisi nelayan struktur seperti itu juga terjadi bukan hanya misalnya pada petani padi petani sawah petani gurem itu juga terjadi untuk nelayan tapi misalnya kenapa misalnya anak-anak nelayan itu menjadi nelayan lagi karena kondisi ekonomi biasanya karena kondisi ekonomi tapi ketika saya ke lapangan misalnya baik itu di wilayah Pelabuhan Ratu ataupun di wilayah Banten itu mereka ada beberapa nelayan yang memang punya pengetahuan yang sudah terbuka dia ingin meningkatkan struktur nelayan stratifikasinya ingin meningkat gitu agar dia bisa sekolah SD, SMP, SMA dan bisa kuliah ada yang sudah kuliah berarti itu kan ada suatu perubahan ada suatu perpindahan karena bagaimanapun kalau misalnya kita resapi misalnya kita bayangkan sungguh luar biasa pekerjaan sebagai nelayan ini sumber daya laut yang penuh dengan krisis ketidakpastian kalau misalnya kalian bayangkan saja kalau misalnya ada ikan di balong misalnya itu 10 ikan terus saya tangkap satu maka kesempatan yang lain untuk menangkap ikan ada berapa ada 9 analogi seperti itu itu disumber daya laut apalagi dengan perubahan iklim dengan adanya nelayan nelayan ilegal yang dari luar asing itu justru memberikan suatu penekanan penekanan tersendiri bagi nelayan dan posisi nelayan dan terkait dengan struktur nelayan ini tentunya berbicara tentang patron dan klien patron patron karena kalau kita bayangkan sebetulnya nelayan ini bagikan robot robot kalau saya bayangkan bagaimana dia siapa nelayannya sebetulnya dia kan bukan nelayan yang punya kapal bukan nelayan punya alat tangkap bukan nelayan yang memang kaya secara ekonomi kalau saya lihat di nelayan tradisional di Indonesia ini ya mereka punya juragan lagi punya bos dan sama patronnya ini bisa ditentukan sama juragan ini bisa ditentukan harganya posisi melautnya harus kemana bahkan menangkap ikannya harus menangkap ikan kalau misalnya mereka menangkap ikan yang dilarang oleh pemerintah pun ya tentunya ada peran ikatan dari patron klien yang sangat kuat patron klien ini keikatan trust misalnya kepercayaan tanggung jawab hubungan-hubungan yang sifatnya informal bisa disitu pinjam uang sebelum nelayan untuk menerima kebutuhan istrinya keluarganya anaknya disitu yang terakhir tentang posisi sosial nelayan posisi sosial nelayan posisi sosial nelayan ada dimana sebetulnya nelayan posisinya keberadaan ya kalau misalnya tergantung kita mendefinisikan nelayan yang nelayan mana dulu karena udah saya jelaskan tadi nelayan di Indonesia ini kan bagai mereka disuruh-suruh saya mereka tidak punya kapal sendiri tidak punya alat tangkap sendiri mereka punya juragan punya bos kebanyakan ya bosnya duduk-duduk aja di rumah tidak pergi melalui mereka hanya menyaksikan proses kedatangan nelayan dan disitu bisa terjadi lelang terus diberikan kepada pembeli setelah itu ya nelayan urusan tengkulak tadi urusan patron tadi patron tadi tetapi misalnya secara secara sosial ya nelayan tetap berposisi sebagai petani dia vision posisinya terkait dengan posisi nelayan yang memang rendah di berbagai negara sebetul di India juga kasta rendah di Jepang juga mengalami regenerasi sehingga tentang nelayan dan juga kalau bisa lihat di Indonesia juga nelayan itu dalam perbincangan kebijakan misalnya kan tidak bisa mempengaruhi kebijakan 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 yang di depan nelayan tapi kalau misalnya kenapa sih nelayan itu rendah misalnya posisi sosial bisa jadi karena memang adanya faktor keterasingan nelayan dengan non-nelayan atau dengan kita sebagai masyarakat yang di luar nelayan dimana kita tidak tahu tentang karakteristik tentang proses pengelolaan dan penangkapan perikanan tentang dunia masyarakat nelayan tentang kehidupan mereka karena ketidaktahuan banyaknya masyarakat non-nelayan tentang nelayan ini juga memberikan suatu pengaruh tentang posisi nelayan padahal ikan ini salah satu makanan yang sangat penting untuk dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat yang ada di dunia atau oleh umat manusia untuk keberlanjutan pangan apalagi saat covid-19 ini walaupun misalnya perindustrian ikan besar itu mengalami penurunan aktivitas nelayan tetapi sebetulnya nelayan-nelayan tradisional ini justru survival mereka bisa menangkap ikan karena mereka sudah terbiasa dengan satu dua orang per kapal sehingga mereka bisa mempraktekan jaga jarak sebetulnya disitu dan proses penangkapan ikan tongkol ikan layur itu bisa dijual ke pasar-pasar tradisional bisa mereka ambil yang tadinya diisi oleh kapal-kapal yang memang diisi oleh kapal-kapal besar dalam proses penangkapan ikannya bahkan mereka kapal besar bisa ikut ke pasar tradisional menjual ikan yang sekarang bisa diambil oleh kapal-kapal kecil alat tangkap bagan karena memang proses aktivitas ikan-ikan industri ini kapal-kapal industri alat tangkap yang industri ini sudah berkurang karena adanya covid-19 kemudian sebagai suatu pembahasan akhir apa sih yang bisa kita ambil manfaatnya dari mengaji tentang masyarakat pesisir ini ini sosiologi pedesaan kajiannya sebetulnya dan bisa juga sebetulnya dikaji dengan sosiologi secara umum tapi masyarakat pesisir kita kebanyakan berada di suatu wilayah pedesaan yang sosial ekonomi dan budayanya sangat memiliki hubungan sakral dengan alam sehingga peran dari sosial pedesaan sungguh tepat untuk dikaji saya berharap dengan kita belajar dan mengetahui karakteristik masyarakat pesisir ini bisa memberikan suatu stimulus tentang keberadaan nelayan tentang keberadaan nelayan di Indonesia mau seperti apa pengelolaan sumber laut ke depannya dan oleh berbagai kebijakan aktor-aktor yang memegang kebijakan bisa tahu keadaan masyarakat pesisir harus disesuaikan sosial ekonomi budayanya dalam memberikan suatu inovasi digital era 4.0 ini harus menyesuaikan tetap karena kita tahu bahwa budaya dari one fish one day itu tidak bisa dirubah ke one week kita satu minggu kedua minggu ketiga minggu itu tidak bisa harus paham yang terjadi kalau misalnya pihak pemerintah memberikan suatu bantuan alat tangkap yang lebih modern lebih canggih tanpa adanya proses pendidikan dulu proses pelatihan dulu proses penyesuaian ekonominya dulu sosialnya itu yang bisa terjadi kapal-kapal yang itu dijual kepada pihak-pihak industri semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ciaisi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati